Mobil ini baru ya, dari dealer dikirim ke sini. Ada bunyi yang mungkin nggak didapat di mobil-mobil yang berbahan bakar bensin. Halo selamat siang semuanya, kembali dengan saya Daniel dari Totaling Brothers. Hari ini kita ada Innova Venturer yang kita akan kerjakan paket kenyamanan ala Sultan nih. Mobil ini datang ke tempat kita untuk dilakukan coating, oke? Jadi pilihan dari customer jatuh ke pilihan 3-layer Supreme Nano Diamond. Untuk bagian undercarriage, memakai premium rascode kita dari Jerman, berbahan dasar rubber. Kemudian untuk kenyamanan, kita tahu ya, ini bodinya Venturer. Oke, ini mumpung kita masih mobil ini masih fresh, kita punya waktu untuk bikin video. Jadi ini kita mau kasih lihat, mobil ini standarnya seperti apa. Nah, ini ya kita bisa lihat, untuk mobil ini belum dipasang perdam. Jadi request dari customer-nya, mobilku harus nyap bro, ini harus pasang perdam, oke? Ini belum pasang perdam semua ya. Sebetulnya kita gedok-gedok ini, mau menandakan apa sih? Bukan, mobil ini jelek, bukan. Kita bisa lihat ya, mobil Eropa itu rata-rata kalau kita gedok gini, dia pasti karena platnya lebih tebal. Karena mobil Eropa ini beda dengan mobil-mobil Jepang ya. Mereka lebih berpikir ke arah efisiensi. Kalau mobil Eropa, dia lebih mikir soal kenyamanan. Nah, makanya kalau kepingin mobil ini serasa seperti mobil Eropa, maka kita kepingin pasangin perdam di mobil ini. Dan ini survei membuktikan dari pelanggan-pelanggan kita rata-rata 30-40% lebih kedap setelah kita pasangin perdam. Kemudian apalagi yang akan kita kerjakan, ganti kaca film, oke? Ini kaca filmnya dari dealer, oke? Merknya... Kaca film ini kurang dingin bagi pelanggannya, makanya akan diganti dengan HD Platinum dengan persentase 80-60. Nah, proses pengerjanya seperti apa? Stay tune di video kita berikut ini. Nah, oke. Sekarang mobilnya sudah selesai dikerjakan. Jadi, kita mau review sedikit mengenai Innova Venturer ini. Kebetulan kita sudah sering kerjain sih, kebetulnya. Innova Venturer ini, tapi kita baru sempat buat video untuk yang paket Sultan Detailing Brothers nih. Nah, jadi yang pertama-tama mobil ini sudah di coating dengan nanodiamond 3 layer. Kita bisa lihat warna hitamnya. Gila banget, ya. Kemudian, kita sudah aplikasikan Premium Rascode juga untuk di bagian kolong mobil, oke? Nah, jadi bagi teman-teman yang bertanya, Premium Rascode ini bedanya apa sih dengan antikarat yang lain, oke? Yang pertama, antikarat itu pada umumnya mereka berbahan dasar aspal. Nah, kalau yang antikarat yang kita pakai ini berbahan dasar rubber. Nah, kita bisa lihat hitamnya kelihatan rapi banget, ya. Kelihatan rapi, warnanya doff, dan dia nggak kelihatan kasar. Jadi, mobil itu kelihatan premium banget. Dan memang kalau antikarat yang berbahan dasar rubber ini, itu memang peruntukannya untuk melindungi bagian stasis dan kolong mobil. Dan itu memang research and developnya tepat, ya. Kita pakai produk yang cukup ternama dari Word, ya, dari Jerman. Dan tentu kita udah tahu, ini udah kawakan di dunia permobilan. Udah sejak lama sekali. Nah, kita juga mau cek juga untuk bagian body mobil. Nah, kita bisa lihat, ini kita udah pasangin perdam semua. Dan ini udah mantep banget. Kita ketok-ketok, bukan karena ini nanti kalau misalnya ditabrak setelah dipasangin perdam terus, boom! Nggak bisa penyok, bukan. Tapi, kalau udah dipasangin perdam, mobil jadi kelihatan lebih tebal. Dan otomatis, perdaman di bagian kabin mobil lebih bagus. Nah, kenapa kok Innova sama Venturer yang paling banyak di tempatnya kita untuk dipasangin perdam? Karena kita tahu, mobil-mobil ini adalah mobil diesel. Mobil diesel ini torsinya luar biasa, mantep. Tapi di sisi lain, ada bunyi yang mungkin nggak didapat di mobil-mobil yang berbahan bakar bensin. Nah, kita kepengen bagaimana caranya mobil diesel tapi senyaman seperti mobil bensin. Caranya salah satunya dipasangin perdam. Dan setiap aplikasi perdam yang memang dilakukan di mobil yang kita kerjakan tidak mengandung resiko ya. Karena kita nggak kerjakan kayak di bagian dashboard. Jadi yang kita kerjakan di bagian kap mesin, fender, kolong, pintu-pintu, fender belakang, atap, lantai. Itu semua kita pengerjaan tanpa ada resiko. Nah, kemudian kita juga mau cek untuk di mobil ini. Ini baru dari dealer, langsung masuk di sini. Ini pemilik mobil mempercayakan untuk bagian kaca film, untuk bagian kenyamanan, memakai HD Platinum 8060. Nah, kita bisa lihat ya. Ini 8060. Untuk baris kedua ke belakang, dia pakai 80. Untuk samping kanan, kiri, dan depan, dia pakai 60. Karena mobil ini masih sering pakai luar kota. Dan pemiliknya nggak kepingin visibilitas yang terbaik. Tapi privasi juga masih oke. Kalau mobil ini warnanya hitam, kemudian kita pakai kaca film warna hitam. Itu jadinya menyatu banget. Oke, kita bisa lihat. Ini hitam, kaca filmnya hitam. Jadinya keren banget. Dari bagian bawah, sudah terlindungi dengan baik. Dan bagian body mobil, kita juga sudah coating dengan nano diamond. Kita tahu mobil Jepang ini soft paint ya, teman-teman. Jadi, kalau mobil soft paint itu memang tipikal catnya seperti itu. Nah, yang nano diamond ini kan hardness speknya paling tinggi. Dan white looknya juga bagus banget. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya sudah keren banget. Dan mobil ini sudah siap untuk dipakai sehari-hari. Nah, kalau teman-teman ingin lebih keren lagi, kita mau tunjukin di video berikut ini. Ini adalah contoh Innova Venturer yang kita juga pasangin black chrome. Nah, kita akan tunjukin di video berikut ini. Terima kasih telah menonton! Nah, jadi bagi teman-teman yang punya Innova Venturer juga, yang kepingin dimodifikasi ringan seperti ini. Jadi, kita modifikasi di tempat kita ini, kelihatannya masih kelihatan seperti OEM. Terasa seperti mobil Eropa. Misalnya teman-teman kepingin, silakan hubungi di nomor di bawah ini. dan bisa lihat contoh-contohnya ya di YouTube channel kita di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe dan like di YouTube channel kita supaya terus terupdate ya dengan info-info terbaru kita di video-video terbaru kita. Oke, mungkin itu aja dari kita.